bismillahirrahmanirrahim oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat beristirahat kembali lagi di channel kami goresan misteri ofisial oke kali ini saya sedikit menjelaskan sekarang kita melakukan explore di sebuah daerah di perkuburan ya dan sebelah sana depan saya itu kebun bambu jadi mitos di tempat ini kita mendapat dari informasi dari warga sekitaria yaitu sering adanya penampakan makhluk kuntilanak dan ada juga sering yang melihat sesosok kakek-kakek yang anehnya itu yang tidak lazimnya itu memiliki lidah yang sangat panjang jadi di malam selasa ini kita mau nyoba explore apakah benar ada sosok kuntilanak dan sosok kakek-kakek yang memiliki lidah panjang oke buat teman-teman yang sudah gampung tolong bantu share ya biar biar kita sama-sama mengobati penasaran ya apakah benar itu untuk daerah saya berada di daerah Purwadadi Subang kemudian buat teman-teman yang baru gabung mohon bantuannya buat dibantu share ya biar kita ada yang membantu buat explore penelusuran juga di lokasi saya ini tepat berada di makam pemakaman dan di ujung sebelah barat itu perkebunan bambu ya jadi sekali lagi saya jelaskan mitos di daerah ini menurut cerita masyarakat itu sering adanya sosok kuntilanak dan ada juga sosok kakek-kakek yang anehnya itu yang tidak lazimnya itu yang memiliki lidah yang panjang gitu katanya sih emang penunggu disini jadi kita coba explore malam ini seperti biasa yang akan mau explore TH Anita ya yang akan explore nanti minta di bantu share aja ya dan komen apabila kalian yang punya indigo atau yang kalian tau gitu keanehan gitu ya oke buat teman-teman yang mau lihat video kami sebelumnya bisa mampir dulu di channel youtube kami goresan misteri tolong bantu share like dan subscribe ya apabila ada rekomendasi tempat boleh DM ke IG kami di goresan misteri eh di goresan underscore misteri official oke buat explorenya nanti sama TH Anita ya TH Anita oke guys welcome with me anjay oke selamat datang kembali lagi bersama saya Anita ya oke guys kali ini saya akan sedikit kembali mengulas penjelasan dari teman saya atau dari dekatan saya oke jadi disini ini ada mitosnya menurut warga sekitar ada mitos kakek berlidah panjang sangat panjang guys eh entah sepanjang apa cuman eh menurut rumor masyarakat lidahnya itu melebihi dagu gila ya guys eh saya pribadi sih berinding ya cuman gak tau sih kalau eh iya bener atau enggaknya ya semoga aja cuma mitos jadi gimana ya ya tapi kalau emang bener juga semoga aja ketanggap kamera ya guys terus sama ada rumor kuntilanak cuman kalau ada yang lewat guys cuman kalau yang rumor kuntilanak ya mungkin tidak asing lagi buat kalian disini yang katanya ah cuma kuntilanak kok cuma kuntilanak kok karena kan mungkin disini juga atau di tempat-tempat kalian juga rumor kuntilanak itu sangat beredar dan cukup juga cukup banyak beredar juga ya gak asing lagi lah cuman disini yang menurut saya asing itu ya yang kakek berlidah panjang gitu oke guys disini saya dan tim oke saya disini sendiri ya dan tim saya ada disana jauh lumayan jadi buat kalian yang nonton jangan lupa di like and share juga di komen misalkan misalkan kalian punya rekomendasi tempat boleh langsung direkomendasi aja kemana oke saya mencoba explore ke daerah yang katanya rumor beredarnya di sekitaran pojok ya guys pojok di pohon bambu oke buat teman-teman yang nonton jangan lupa di like komen komen and share juga jika ingin melihat video-video di lingkem yang sebelumnya ada di youtube goresan misteri ya satu pohon yang menurut saya gede dan rindang banget rumor beredar disini katanya ya jadi disini penampakan yang biasanya sering ada disini jadi si kakek berlidah panjang itu katanya suka disini dan disana juga teman-teman di daerah nah di daerah bambu sana juga jadi ya gitu deh youtube apakah youtubenya goresan misteri youtube nya goresan misteri bisa langsung di like komen subscribe and share juga ya biar banyak yang nonton ini kok penontonnya nurunnya drastis banget ya oke teman-teman sekarang saya akan menuju ke pohon bambu pohon bambu ini yang ternyata pusatnya keberadaan makhluk-makhluk oi ada pohon besar lagi guys oke kemana kemana nih assalamualaikum ya kumur parunten parunten ada pemakaman baru oke jadi tepat di depan saya ada pohon bambu ya teman-teman semua bisa lihat mungkin karena berembun juga jadi pantulan cahayanya berwarna biru terima kasih selamat menikmati selamat menikmati di share kalau banyak penontonnya boleh dicoba juga nanti saya panggil kan teman yang mungkin sedikit banyaknya bisa lah itu deket pohon bambu ada yang ada ya kok aneh mungkin kah saya kurang soalnya saya dari tadi gak gak terlalu fokus banget iya nih kemana ya tim pantau nya saya pergi ke sini berlima perempuannya saya sendiri teman-teman saya berempat ada di belakang jadi apa tadi ya guys buat teman-teman yang sudah gabung mohon bantuannya buat share ke lebih banyak lagi jika tembus 200 pium kita putarkan lengsir wangi nah guys jadi tetap tidak tergoyahkan ya dari kami-kami sendiri ingin mencobalah sampai 200 penonton malam ini nanti kita putarkan lagu lengsir wangi karena ya gimana ya masa sih acara-acara kayak gini saya ya malam-malam begini yang nonton gak nyampe 200 ya kalau nyampe ya syukur kalau enggak ya mungkin kita bisa di lain tempat nyampe 200 viewers kita putar lagunya gitu guys dih 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 Google 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 nah 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 coba-coba kita jump kita jump kita jump kita jump ada senternak coba 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 blur 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 guys 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 Hai tuh apaan Hai coba kita kecilin lagi Hai pesan bismillahirrahmanirrahim saya mengandalkan bismillah jadi kelihatan enggak sih guys nah 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 iya iya guys coba kelihatan enggak cuman disini kurang jelas juga coba bismillahirrahmanirrahim kelihatan enggak Hai kelihatan enggak guys 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 tolong dong tolong 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 bantu-bantu komen-bantu komen kelihatan enggak Aduh salah kemana ngelola jote suruh katanya suruh manggil gila udah manggil ini ini lihat enggak sih teman-teman coba yang nonton eh kemana ya tadi tuh tuh lihat enggak kelihatan enggak guys guys coba-coba burung apa tuh itu ada enggak guys coba is coba saya aduh Hai disini mau saya jum 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 hii iya Allah Astaghfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim kemana anjir anjir ngilang ngilang guys ngilang 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 anjir anjir ngilang guys oke coba saya mulai ke mundur ya guys ke arah sini soalnya tadi saya denger ada suara 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 tadi mungkin bisa teman-teman lihat ya tadi ada seperti ah steg buji steg buji steg buji steg buji sosok yang mitosnya viral ya di kampung sendiri di kampung maksudnya maksudnya kamu sendiri itu ya kampung tersendiri kampung ini tapi cuman gak tau tadi pas saya mau coba astagfirullahaladzim guys 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 coba bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tadi setelah saya meninggalkan tempat yang tadi disorot ini bukan udah bukan daerah kuburan lagi ya jadi ini daerahnya ini bukan daerah kuburan ini pesawahan ya ini pesawahan dan di sawah-sawah ini ada pohon-pohon yang mungkin kurang gak kurang jelas juga nih ini pohon ini tuh sawah nih saya coba deketin biar nih astagfirullahaladzim oke disini saya mulai agak enak banget oke nih saya jelasin nih tuh sawah sawah real sawah saya gak disini gak ada settingan ya buat apa ini real sawah jadi ini batu nisan tuh udah segini aja lumayan agak kesel juga saya ya mungkin dia takutnya ada settingan juga dari temen-temen semuanya saya memaklumi rasa oke ini coba kedepanan sedikit jadi jadi kalau secara pribadi sebenarnya makhluk yang kayak gitu kalau di deketin itu ya bukan bukan jelas cuman ya jadi ngilang ngilang cuman tadi gak tau bentuknya udah padat atau belum cuman ya kalau deketin tuh ya ngilang kalau makhluk seperti itu beda seperti manusia gitu jadi kepada temen-temen semua jadi kami disini ada tamu juga biasanya kami berempat cuman sekarang ada tamu katanya mau mencoba bener gak sih ada gak sih settingan atau enggaknya jadi ya kita kasih aja ke temen mana oke ini ya wajah baru Apajar oke siapa nih jadi jangan bisa ya bersen bersama oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini perangkatan nama saya Apajar ya dari kampung Pabuaran juga daerah Pabuaran disini saya tamu dari mengikut live streaming di goresan misteri nah disini saya sendiri dan juga nih kang parhanudin coba kedepan dikit kebelahmana kang kebelahmana ya ini saya ada di depan ini dekat pon bambu lumayan ya suasananya sangat ini apa namanya awalnya kayak kurang meyakinkan gitu yuk kawan-kawan yang lagi nonton silahkan komen banyak-banyaknya di atas saya sendirian bro disini saya sendirian juga ini lumayan ada makam baru ada makam baru ya sini disini coba kita kedepan ya dulu ke depan selamat Oh iya ini kainah ini saya wajar ya tamu dari berhasil misteri ya sini saya ingin mencoba live streaming gitu gimana rasanya live streaming di kampung apa ini namanya enggak tahu saya lupa katanya disini banyak banget penampakan ya warga pernah melihat sosok-sosok yang aneh tuh coba kita lihat di atas pohon ya kali barangkali ada gitu lihat oke bro saya gua udah di ini nih di dekat dekat pohon bambu ya ya terus dekat pohon bambu uh kode pohon bambu bro kainah ini siulat siulanya maksudnya kayak gimana ya Kak siulanya siulanya kayak gimana ya iya yuk komen yuk yang barangkali yang melihat live streaming ini melihat sosok-sosok yang menyeramkan gitu silahkan komen di belah mana nanti saya sampai apa saya bakal mendekat gitu yuk tembusin 200 yang menonton yuk tembusin 200 penonton tuh ini banyak makam baru bro asli sumpah Hawanya udah nggak enak nih sumpah Hawanya udah nggak enak kayak ada yang ngeliatin gitu di dari arah sini nih kayak ada ngeliatin nih tau ya sumpah ada kayak ada ngeliatin nih sumpah sumpah demi Allah sumpah sini hawanya kayaknya di daerah di pohon ini nih kayaknya nih di pohon ini nih kayaknya nih hawanya aduh sangat ini tidak enak banget ya gitu coba kita deketin sebenarnya ada apa ya Assalamualaikum Assalamualaikum punton kasadayana ya assalamualaikum Hai sumpah anjir didi itu ay nunyeng siri kenwaya sumpah anu nyeng siri kenwaya didi itu tuh punton ya punton akan ngeteh pencahayaan kurang guys coba kita ganti baterai dulu ya Kang punton ya pada ganti baterai lah ya sih gana ya jadi penasaran abdi dia bener cekang sangkur yang belajar musti bener Kang didi ngelayap buat uber di tutu aslinya tukang tuh jadi itu abdi penasaran ayah pak ngikik iya ini bos jadi diapitku iya tapi gak bisa baterainya gak sih rumah aja Dina udah dideket genuai loh bisa tepah disana itu tuh nih nih gue mereka itu ya oke siap siap-siap Assalamualaikum wassalamualaikum ya lelkobor lelgoib namun bisa bertambah kena tuh punten-punten abdi kurang sana ya punten abdi sana kurang sana punten Duh awana iya uji bila minjalik ya Allah awan nengus beda dan jengnut tadi Kang akang punten akang ttnoe didi punten punten puntennya punten 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 sana sekurang sana abdi teh tuh asli di melukang didi yuk teh akan ngatai didi yuk penasaran abdi belah mananya nyumput nih teh ader 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 ah abdi cing bade bade calik kera dirilah nungguan nungguannya assalamualaikum 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 ta punten tta punten ya punten ya sana sekurang sana abdi hai eh eh mana-mana dimana-mana bismillahirrahmanirrahim minumlah tuh minumlah tuh bismillahirrahmanirrahim coba jadi oke teman-teman semua eh masih soalnya tadi sempat terjadi doang oke semua teman-teman tadi gila oke guys assalamualaikum assalamualaikum atuh guys saya tadi teman saya tamu kita ya dari pajar katanya ada yang eh gila jadi punggungnya itu kayak ada orang yang ngelempar sesuatu kena banget katanya ke punggungnya jadi makanya dia tadi lari terbirit-birit kesini guys tanpa diduga juga soalnya kita jauh soalnya juga tadinya santan juga ini coba tadi saya dan tim kedengaran disana gede banget caranya gimana itu coba ini senternya batu lempar batu guys astag berulah di coba mana kuburan mana batu kita coba kita cari batu yang tadi kita pas dek grek di kubur batu 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 jangkung gede ya mungkin soalnya kita kurang tau juga batu batu ini sangat tidak mengadai banget mana mana nah jadi oke guys ini batu cuman gak tau ini batu yang tadi yang dilemparkan atau batu yang mana batunya segede gitu batunya itu mendukung pisang biasanya ngalempar aku kenteng kenteng gak ada kenteng agak kendi pecahan kendi mungkin ini ya guys oke teman-teman semuanya saya disini senternya yang kurang memadai disini kita senter guys tuh oke yaudah oke jadi teman-teman saya sekarang memakai dua hape atau dua ples tak etak pecahan kendi teh ya mungkin ya oke teman-teman sorry banget kita disini gak bisa lihat di jarak jauh atau nyeroti jarak jauh soalnya keadaan handphone nya juga senternya juga ya gitu oke jadi malam ini saya dan tim memutuskan untuk kembali saja ke base camp soalnya karena karena kondisi baterai tadi ya teman-teman semua harap dimaklumkan saja juga disini saya rasa bulan juga sangat mendukung suasana kami pada malam ini ya guys misalkan bulannya itu berwarna oranye itu bulannya sepotong doang warna oranye gede oke teman-teman semua terima kasih banget yang udah buat yang udah nonton kami real gak ada settingan teman kami ditinggal sangat jauh lumayan banget makanya kami lari juga kurang kurang kekejar dan dia sendiri berlarian menuju ke posko mungkin ya malam ini dicukupkan saja karena ya keadaan baterainya cek video sebelumnya di youtube kami yaitu youtube goresan misteri official eh gak ada pake official ya oke lihat aja di youtube kami goresan misteri oke tadi kita secara gak sengaja tiba-tiba aja ada sebuah batu batu ya oh bisa teman-teman sendiri lihat ini batu sumpah demi Allah kita gak bawa dari rumah atau gak bukan milik siapa-siapa semuanya disini mungkin ya orang yang mungkin mempunyai keahlian lebih tau lah atau bisa membedakan lah jadi batunya kita dapat dari sini nah batunya kita dapat dari sini nah ini tadi bekasnya bekas setelah kita mengkorek-korek disini tadi kita dapat batunya mana batunya tadi nah ini batunya guys ya mungkin dari tamu tadi sendiri ada yang mau di omongkan rohman bisa geser oke gimana pengalamannya tadi sumpah tadi pas kata kang sangkure yang belajar muti kita mah di lebar janggung di abu langsung kaditul pas grek dek diuk terparugot itu kan ngap lu balet dong gitu abu langsung lompat ya mungkin kesukaan diganggu dirinya berlainnya terus paling itu oke cepat ngikan tuh pas habis sampel itu pas kita kondisi bena tuh lumayan lah ngejinyali gimana mantap ya mantap ngejinyali bener sok ada badai yang ngiring masuk ngiluah yuk di live streaming goresan misteri asli ada rekayasa rekayasa sumpah iya lama rekayasa matuh mulai daya kejurih penembungan dia mengganggu asli ucapan mong bisa ya mungkin ya kita sendiri disini dari tim oke dari tim disini gimana malam ini kita baru baru aja ini tahun pertama ya guys oke gimana mau ngomong apa yang mau diomongkan ya mungkin ya mungkin terima kasih udah mau menggagung bersama tim kami ya tetap semangat terus ada yang mau sampaikan dengan abdul sebikit terbanyaknya cuma terkendala sama baterai doang insyaallah nanti ke depan ini berbaiki terus buat teman-teman yang udah tahu kalau misalkan bisa cek di youtube kami goresan mystery bantu share kalau bila kalian suka like juga subscribe ya untuk channel kami berkembang insyaallah setiap minggu kita ada acara live streaming buat teman-teman yang punya rekomendasi tempat juga yang memiliki cerita unsur mitos boleh DM klik kami di goresan dan miskor misteri abis jadah mungkin itu ya dan buat saya mewakili tim goresan misteri dan kru yang lainnya termasuk di kaur mohon maaf kalau kata-kata yang bisa yang menunggu teman-teman bila itu kekuat saya assalamualaikum warahmatullahi barakat siap the next video